Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Zusilawati dengan nomor induk mahasiswa 1-954-3014 dari kelas 2B akan membahas mengenai Pamili Limno Karitase. Ada pun cekupan bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang klasifikasi, ciri-ciri, contoh, serta kita akan mencoba mengidentifikasi salah satu spesies dari Pamili Limno Karitase ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu sistem pengklasifikasian untuk Pamili Limno Karitase. Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk sistem pengklasifikasian tumbuhan itu ada dua pendapat yaitu yang pertama menurut Cronquist dan yang kedua menurut Engler. Untuk Pamili Limno Karitase sendiri Cronquist mengkelompokkan ke dalam Kingdom Plantae dipisi Magno Leopita, kelas Liliopsida, subkelas Alismatida, dan Ordo Alismatales. Sedangkan menurut Engler, Pamili Limno Karitase ini dimasukkan ke dalam Kingdom Plantae dipisi Spermatopita, subdivisi Angiosperma, sekelas Monocotyledon, dan Ordo Alismatales. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua mengenai ciri-ciri untuk Pamili Limno Karitase. Yang pertama, habitusnya berupa herba akuatik, artinya berupa tanaman basah dan tidak berkayu. Yang kedua, batang tidak bercabang atau biasa disebut dengan monopodial. Daun basah, petiolet, berbentuk lanset, lonjong, atau bulat telur dengan pertulangan daun menyirip. Daun basah, artinya, pilotaksis untuk daunnya itu berupa rosat akar, sehingga semua daun tetap dalam satu kelompok atau berumpun. Petiolet, artinya, tangkai daun langsung menempel pada batang. Ciri yang selanjutnya, mempunyai lati siper. Lati siper ini merupakan sel sekretori yang ditemukan pada daun dan atau batang tanaman yang menghasilkan latek ataupun karet yang biasa disebut dengan getah. Kemudian, ciri yang selanjutnya, perbungaan skapose dengan berak substanding di setiap bunga. skapose ini merupakan tangkai bunga yang berasal dari batang. Ciri yang selanjutnya, bunganya merupakan bunga aktinomorp dan biseksual. Kemudian, mahkota bunga atau sepalnya berjumlah tiga. Begitupun dengan kelopak bunga atau petalnya, sama berjumlah tiga. Benang sari berjumlah tiga sampai seratus. Untuk tipe opariumnya, merupakan tipe oparium superior. Untuk karpel, itu terdiri dari tiga sampai dua puluh dalam satu uliran. Untuk opules atau bakal bijinya, berjumlah dua belas sampai seratus per karpelnya dan tersebar di bagian permukaan dalam. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh untuk Pamili limnocharitaceae. Perlu kita ketahui bahwa Pamili limnocharitaceae ini hanya mempunyai tiga genus atau tiga genera. Dimana dari ketiga genus itu hanya ada delapan spesies. Genus yang pertama itu ada genus butomopsis yang bersifat monospesifik. Kemudian yang kedua ada genus limnocharis dan yang ketiga ada genus hidrokleis. Untuk genus limnocharis dan genus hidrokleis berasal dari daerah neotropik. Untuk contoh spesiesnya, genus butomopsis itu ada spesies butomopsis latifolia. Genus limnocharis contoh spesiesnya ada limnocharis flapa atau yang kita kenal dengan genjer. Yang ketiga genus hidrokleis contoh spesiesnya itu hidrokleis limpoida. Kemudian yang terakhir kita akan sama-sama mencoba mengidentifikasi salah satu spesies dari pamili limnocharitase. Di sini saya menemukan salah satu spesies pamili limnocharitase-nya adalah limnocharis pelapa atau biasa disebut dengan genjer. Lihat di gambar yang pertama. Pada gambar pertama bisa ditentukan bahwa tanaman genjer ini termasuk ke dalam tanaman herba akuatik. Dan yang menjadi ciri utama dari pamili limnocharitase adalah habitat dan juga pilotaksis batangnya. Yang mana jika kita lihat bahwa akar dari tanaman genjer ini langsung melekat pada dasar kolam atau rawa. Berbeda dengan tanaman air lainnya seperti teratai yang hanya mengapung di permukaan air. Untuk tipe batang dari tanaman genjer ini adalah tipe batang monopodial. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada daun dari tanaman genjer. Kita tentukan bahwa bentuk daun untuk tanaman genjer ini adalah opatus atau bulat telur. Selain itu dari gambar kedua ini kita lihat batang atau tangkai tangkai dari tanaman genjer ini tangkai daunnya itu langsung menempel pada batang. atau biasa disebut dengan petiolet. Di gambar ketiga ini ada bunga dari tanaman genjer. Kita lihat tadi disebutkan bahwa tanaman untuk paminilimno karitase memiliki tiga petal dan juga tiga sepal. Nah, dari gambar tiga ini yang berwarna putih kuning itu merupakan mahkota atau petal. Dan tentunya kita bisa hitung jumlahnya itu ada tiga. untuk tipe mahkotanya sendiri itu polipetal. Kemudian untuk tipe benang sarinya itu adalah benang sari ponodelpus. Dan yang keempat atau yang terakhir ini ada tipe karangan bunga untuk tanaman genjer. yaitu tipe karangan bunga payung atau umbela. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.